Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada, damai dan sukacita oleh roh kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapak kami yang di surga, Bapak di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kemurahan-Mu, untuk kasih-Mu yang selalu Tuhan limpahkan, tiada habis-habisnya dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk perlindungan Tuhan dan penyertaan Tuhan di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk kembali lagi, dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Jamahlah dan urapilah setiap kami, dan mampukan kami untuk memahami dan mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Matthew 6 ayat 33. Tertulis demikian. Saudara yang dikasih Tuhan, hal yang terpenting agar terjadi terobosan dalam kehidupan kita, baik jasmani dan sekaligus rohani adalah mencari Tuhan. Di sini dikatakan, agar kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dalam Amos 5 ayat yang keempat, juga dikatakan hal yang sama. Mencari Tuhan merupakan perintah yang sering diucapkan dan merupakan tema yang penting dalam seluruh Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Mengapa demikian, Saudara? Karena Tuhan merindukan agar kita mengasihi dan memiliki persekutuan dengannya. Kita manusia sering lupa mencari Tuhan dan sebaliknya kita mencari yang lain. Padahal mencari yang lain selain Tuhan menyebabkan berbagai masalah dalam hidup kita. Biasanya kalau ada masalah, baru kita mencari Tuhan. Seharusnya kita senantiasa mencari Tuhan dalam seluruh hidup kita. Kalau kita mencari Tuhan, maka segala sesuatu akan Tuhan sediakan. Dan Tuhan akan menunjukkan jalan-jalan yang terbaik bagi kita. Saudara yang dikasih Tuhan, makna dari mencari Tuhan adalah Yang pertama, datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Dan datang kepadanya dalam doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yang kedua, Saudara. Makna dari mencari Tuhan adalah memiliki kerinduan yang dalam akan kebenaran dan hadirat Tuhan. Bagaikan orang yang lapar dan haus. Kalau kita merasa lapar dan haus secara jasmani, Kita akan merindukan makanan dan minuman untuk memenuhi rasa lapar dan haus kita itu. Demikianlah hendaknya kita haus dan lapar akan kebenaran dan hadirat Tuhan dalam hidup kita. Yang ketiga, Saudara. Meninggalkan dosa dan ketidakbenaran. Dan hidup menuruti kehendak Tuhan. Yang keempat, mengandalkan Tuhan dalam segala perkara di hidup kita. Saudara yang dikasih Tuhan, ada janji berkat Tuhan yang Tuhan akan sediakan bagi setiap kita yang mau mencari Tuhan dengan setia. Kalau kita mencari Tuhan dengan setia, maka kita akan mengalami, Yang pertama, Saudara. Kehidupan yang diberkati Tuhan, baik jasmani dan juga rohani. Berkat-berkat yang kita terima dari Tuhan, tidak dapat diukur dan tidak dapat dinilai dengan uang dan harta. Berkatnya sempurna. Janji firman Tuhan bagi orang-orang yang mencarinya adalah kehidupan. Dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10 Tuhan Yesus berkata, Aku datang untuk memberi hidup dan hidup dalam kelimpahan. Yang kedua, Saudara. Kita mengalami damai sejahtera sorgawi. Sukacita dan kebahagiaan dari Tuhan yang tidak kita dapatkan dari dunia ini. Damai sejahtera itu disebabkan oleh karena kasih karunia Allah di dalam kita. Kita diampuni dan diperdamaikan dan mengalami hubungan dengan Tuhan yang erat secara pribadi. Di dalam Tuhan kita mendapatkan kelegaan dan ketenangan jiwa yang dikerjakan oleh roh kudus. Yang ketiga, Saudara. Kita akan mengalami rahmat, karunia dan pertolongan Tuhan pada waktunya. Dalam hidup ini, Saudara. Kita menghadapi berbagai situasi yang kadangkala membuat kita angkat tangan. Tapi disitulah Tuhan turun tangan bagi kita semua yang senantiasa setia mencari Tuhan. Yang keempat, Saudara. Kita mengalami kehadiran Tuhan yang memberikan kekuatan dan memampukan kita untuk menghadapi segala keadaan. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepada kita. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita mau hidup dalam berkat Tuhan, mari kita utamakan Tuhan. Mencari Tuhan, memprioritaskan Dia dalam hidup kita. Segala sesuatu yang lain akan ditambahkan kepada kita. Kita tidak akan khawatir akan apapun juga. Sebab Tuhan menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan, baik jasmani dan juga rohani. Mari kita berdoa, Saudara. Bapak kami yang di sorga, Bapak di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan oleh karena kekuatan dari firman-Mu yang memampukan kami untuk hidup sampai saat ini. Kalau bukan karena Tuhan, kalau bukan karena kuasa firman-Mu, kami tidak mampu ya Tuhan. Tapi kami bersyukur karena firman-Mu berkuasa dan janji firman-Mu itu ya dan amin. Kami mengalami, kami melihat dan merasakan berkat-berkat dan kuasa firman-Mu yang begitu nyata dalam hidup kami. Saat ini juga ya Tuhan kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini yang sudah kami dengar. Yang mengandung janji kehidupan bagi setiap kami yang mau mencari Tuhan. Engkau berjanji bahwa kalau kami mencari Engkau, maka segala sesuatunya akan ditambahkan kepada kami. Orang-orang yang mencarimu akan mengalami kehidupan. Terima kasih Tuhan. Kehidupan kami menjadi lengkap karena Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, kuasa-Mu dalam hidup kami, sempurna adanya. Engkau yang menolong kami melalui hari demi hari dan memberikan kami damai sejahtera. Tolong kami Tuhan, supaya kami senantiasa hidup seturut dengan kehendak-Mu. Setia beribadah kepada-Mu, memprioritaskan Engkau dalam hidup kami. Mengutamakan Tuhan di atas segala galanya. Terima kasih Bapak, pimpin kami di sepanjang hari ini. Dalam segala aktivitas, apapun yang kami kerjakan dan lakukan. Biarlah Tuhan, kuasa firman-Mu nyata di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu. Usaha, pekerjaan, bisnis, pelayanan, keluarga, rumah tangga, dan segala apapun dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan, Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen. Puji Tuhan, Saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan roh kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua, sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya. Selamat menikmati.